Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mama Farah Nur Sam dari kelas 10 Miadua Di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman Apakah kalian bisa menjelaskan tentang kewirausahaan? Kewirausahaan adalah sebuah proses atau usaha yang dilakukan seseorang dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru Dengan keunikan tersendiri, baik dari segi kreativitas ataupun inovasi dengan tujuan agar hal tersebut bermanfaat bagi orang lain Serta memiliki nilai jual tertentu Apakah kalian bisa menyebutkan perbedaan antara kewirausahaan dan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah orang yang mempunyai keberanian untuk mengambil resiko dalam menciptakan pelang usaha dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada Sedangkan kewirausahaan adalah sebuah sikap mental seseorang yang mempunyai kreativitas, aktif, bercipta daya guna, membuat sesuatu yang unik dan baru serta bisa bermanfaat bagi banyak orang Apakah kalian bisa menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Dalam menjalankan sebuah usaha, seorang wirausaha harus mempunyai sikap-sikap yang meniputi Pertama, jujur dan disiplin Kedua, berani mengambil resiko dan bermimpi besar Tiga, berjiwa seorang pemimpin Empat, memiliki semangat dan kemauan tinggi Serta lima, percaya diri Apakah kalian bisa mengoraikan tahap-tahap beriwirausaha? Tahap pertama yaitu tahap memulai Segala sesuatu diawali dengan tahap memulai Dalam tahap ini, pelaku usaha yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Diawali dengan melihat pelaku usaha yang mungkin melakukan akuisisi atau franchising Tahap ini juga menuntut pelaku usaha untuk memilih jenis usaha yang akan dilakukan Apakah dibina pertanian, industri, manufaktur, produksi, ataupun jasa? Tahap kedua yaitu tahap melaksanakan usaha Dalam tahap ini, pelaku usaha yang harus mampu mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya Seperti aspek sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, maupun organisasi atau manajemen secara meneluruh Pelaku usaha dituntut memiliki jiwa kepemimpinan yang mengikuti kepemimpinan dalam menghadapi resiko, pengambilan keputusan, perawasan dan pengendalian, dan melakukan evaluasi Tahap ketiga yaitu tahap mempertahankan usaha Tahap mempertahankan usaha merupakan tahap yang sangat penting sebelum usaha tersebut dapat dikembangkan Dalam tahap ini, pelaku usaha melakukan berbagai evaluasi terhadap faktor-faktor keberhasilan usaha dan kegagalan usaha yang telah dijalankan Dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti usaha yang dijalankan Pelaku usaha harus mampu membaca, memahami, dan mencari jalan terbaik bagi usaha yang telah berjalan dengan berbagai situasi yang kemungkinan muncul Tahap akhir yaitu tahap mengembangkan usaha Dalam tahap pengembangan ini, pelaku usaha mulai berpikir untuk memperluas area pemasaran, perluasan produksi, atau bahkan sampai dengan diversifikasi produk Pelaku usaha mulai mencari target pasar baru, mencari peluang-peluang baru, atau berinovasi dengan produk yang sudah ada Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan memungka cabang baru atau warah labah Selain itu, pelaku usaha juga dapat memproduksi produk baru jika produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat Apakah kalian bisa menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kegagalan dalam meruwira usaha? Kegagalan dalam meruwira usaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menikuti Pertama, tidak kompeten dalam manajerial Kedua, tidak kompeten dalam mengelola usaha Merupakan faktor penyebab utama yang menyebabkan perusahaan kurang berhasil Ketiga, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan Keempat, gagal dalam perencanaan Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Kelima, kurang dalam memanajemen keuangan perusahaan Keenam, lokasi yang kurang strategis dan memadai Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dalam peralatan yang dibutuhkan Itulah tadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh